Intro Kelanjutan kasus pembunuhan final masih terus berjalan Kali ini adik dari tersangka kasus tersebut Peggy Setiawan dipanggil pihak kepolisian Lusiana datang didampingi kuasa hukumnya ke Mapores, Cirebon, Kota pada selasa 28 Mei 2024 Yudi Alamsyah kuasa hukum Lusiana mengatakan ada 28 pertanyaan yang dilayangkan mengenai keluarga dan peran adik Peggy Salah satunya pertanyaan tentang nama Robby yang menurut polisi digunakan Peggy untuk menyembunyikan identitasnya selama 8 tahun Lusiana menerangkan bahwa Robby adalah adik Peggy atau kakak kedua dari Lusiana Namun hal ini bertentangan dengan pernyataan Peggy saat konferensi pers di Mapolda, Jawa Barat pada 26 Mei 2024 lalu Peggy alias Perong menyebut Robby merupakan panggilan gaul dirinya Selain itu keberadaan Peggy saat kejadian juga ditanyakan dan Lusiana menjawab saat itu kakaknya berada di Bandung Lusiana juga diminta memeriksa foto-foto dari para pelaku dan ia mengaku tidak mengetahui siapapun selain Peggy Bisa jelasin Pak terkait hubungan dengan Robby, Mbak Lusiana Tadi di dalam beberapa pertanyaan yang diajukan dari penyidik Robby itu siapanya Mbak Lusiana? Jadi gimana? Alhamdulillah hari ini Mbak Lusiana sudah memulai panggilan dari Polda Jabar Kebetulan pemeriksaannya di Polres Jebun Kota Tadi pertanyaannya seputar, karena ini kan adiknya dari Peggy Setiawan Jadi seputar pertanyaannya seputar keluarga hubungannya apa Tadi juga sempat ditanyakan, ditunjukkan foto-foto kakaknya, Peggynya Terus yang kedua foto-foto pelaku yang lainnya yang sudah polis Kebetulan klien kami ini tidak mengenali dan tidak mengetahui mereka semua kecuali kakaknya Berapa pertanyaan? Ada sekitar 28 pertanyaan 28 pertanyaan? 28 pertanyaan Itu foto-foto yang ditanya maksudnya sumbernya dari mana Pak? Foto dari handphone atau dari... Itu dipertanyakan dari penyidik Kenal dengan pelaku yang lainnya itu akan ada 8 orang Yang dikenal cuma Peggy Setiawan saja Yang lainnya tidak mengetahui Dan juga ditanyakan apakah Peggy setahuan, pengetahuan adiknya ini punya atau masuk dalam kelompok tertentu? Katanya adiknya juga jawab tidak mengetahui dan tidak ada kelompok lain yang ikuti ini Jadi tidak ada perkumpulan ataupun klub lah Kekaitan keberadaan Peggy waktu hari kejadian ditanyakan juga Pak? Iya Jawabannya gimana? Ada di Bandung Teman-teman Peggy waktu di Bandung juga si Bondol gitu? Iya Pak saat itu kan ada motor yang dibawa dari rumahnya Peggy Nah sepengetahuan dari Mbak Lucy kondisi motor seperti apa? Posisi pada saat itu sedang rusak Motor rusak Motor rusak pada saat diambil pun disita itu dalam kondisi rusak Keberadaan motor itu sendiri sekarang dimana? Berapa motor yang dibawa dari rumah Peggy itu? Dua motor ya? Dua motor Cuma keberadaannya kita juga belum ngecek ada dimana Yang dua motor itu setelah satu itu punya kakaknya Terkait nama panggilan atau ditanya juga Pak? Iya Sebutan di rumah kan namanya Peggot Bukan berong Peggot Pesetannya lah Yang Robi itu? Kenapa dia sebutnya Robi? Robi itu adiknya ya? Adiknya Adiknya Dan Lok Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Jumpa Ya Tidak